Dua anggota Polres Konawe, Sulawesi Tenggara, mengalami luka bakar saat bertugas mengamankan demo di depan kantor Bupati Konawe, Senin, 15 Januari 2024. Kedua anggota polisi yang bernama AKP Kadek Sudiadnyana dan Aiptu Amin Sutyarso terkena api dari ban yang dibakar masa. Sebanyak 11 peserta demo sempat diamankan dan setelah menjalani proses penyelidikan, polisi menetapkan empat tersangka yang memiliki peran berbeda-beda. Pada hari Rabu, 17 Januari 2024, Kasat Reskrim Polres Konawe, Ibtu Patria Wessigit mengatakan keempat tersangka ditahan di rutan Polda Sultra selama 20 hari ke depan. Para tersangka itu adalah SD yang berperan sebagai orang yang mengambil ban bekas dan menyiraminya menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertalait, HD yang berperan sebagai koordinator demo yang menginstruksikan untuk membawa ban bekas dan Pertalait, BD yang berperan sebagai orator demo, memerintahkan masa untuk membakar ban, dan RN yang berperan sebagai orang yang menyalakan api dan menyulutkannya ke ban bekas sehingga dua anggota polisi terbakar. Ibtu Patria Wessigit menambahkan keempat tersangka dapat dijerat pasal 187 ayat 2 dan pasal 360 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menurutnya, masih ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah lantaran kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Diketahui, demo yang terjadi di kantor Bupati Konawe berakhir ricuh, di mana para peserta demo sudah menyiapkan ban bekas untuk dibakar dan digelindingkan hingga mengakibatkan dua personel mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.